berkait perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Bonus ini, saudara, kita ketahui jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut 8 tahun penjara. 20 tahun bu! Sebelumnya kita ketahui bersama, jaksa menuntut Putri Candrawati ini 8 tahun penjara dan fonis ini jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Ya, sudah, Bapak nggak usah ngawal, saya ngawal aja. Hari ini, saudara, ada Ferdi Sambo yang sebelumnya sudah dibacakan fonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo, saudara, sebelumnya difonis hukuman mati. Dan malam hari ini, istrinya, yakni Putri Candrawati, difonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 tahun penjara. Dan fonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Inilah suasana di luar ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak baru saja kita saksikan bersama orang tua dari Brigadir Yosua, yakni Rosi Simanjuntak yang sedari pagi ini berada di dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan detik demi detik bagaimana fonis terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Dan malam hari ini, Ibunda dari Brigadir Yosua menyaksikan secara langsung bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis Putri Candrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Kita akan saksikan bersama keterangan yang akan disampaikan oleh Ibunda dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak terkait dengan fonis dari Putri Candrawati 20 tahun penjara dan Ferdi Sambo yang sebelumnya difonis hukuman mati. Kita pandu ya, tenang. Semua dapat tanda tangan. Jangan diinjak kabarnya. Pengadilan sudah ditutup, kita sudah menang. Baik, silakan. Gimana Ibu, tadi hasil hari itu 20 tahun, apa komentarnya Ibu? Ya, sangat-sangat kami bersyukur kepada Tuhan dengan kasih kuasanya telah dinyatakan munjijatnya pada persidangan malam hari ini. Putri telah menerima ponis hukuman daripada Hakim Ketua Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang sehat didalunya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami, Almarhum Yosua. Tidak ada di situ, itu adalah skenario-skenario mereka atau punya peningin mereka berdali agar mereka lari daripada pertanggung jawaban di dalam pembunuhan berencana yang mereka telah siapkan dari awal. Apakah ponis ini puas Bu dengan 20 tahun tadi Bu? Ya kami sebagai keluarga terlebih saya sebagai Ibu Dalmarhum merasa puas di dalam hukuman atau ponis terhadap Putri Candrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka mempikna atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi, melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua-sua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Ibu, Ibu Yosua memang tidak mungkin bisa digantikan dan sudah pergi juga. Tetapi dengan pembunuhan 20 panggung kemudian juga Pernisa buat dihukum mati. Sebagai seorang Ibu ada pesan atau hal yang mungkin mau disampaikan kepada Yosua? Karena kan ini perjuangan bersama-sama ya Bu? Yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama Ibu-Nya pada saat ini. Di dalam mulai tadi kemarin kami jiara juga, tadi malam juga saya berdoa Yosua selalu ada. Dan pada saat ini juga bersama tim pengacara kami, di samping kami ada Yosua melihat perjalanan persidangan bersama Ibu-Nya. Dengan merangkul Ibu-Nya dengan peluk hangat semasa hidupnya, bagaimana dia semasa hidupnya. Akan ada upaya ganti rukun atau bukan ganti rukun ini? Ya, penasihat hukum nanti akan melakukan, melanjutkan itu semuanya. Bang-bang Rudin mungkin gimana Bang? Ya Bang, Gawun Bang. Baik, jadi ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini, selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, Semua rakyat bersatu melawan kejuliman Perdisambo CS, melawan pitna-pitna daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Pebri Diansa. Walaupun rekan saya siapa namanya telah mengundurkan diri karena dia merasa di prank, yaitu Patra M.Jen. Tetapi teman-temannya terus bersekongkul melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar satu rupiah pun, malah kami mengeluarkan biang yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena-karena rupiah atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri, lawan segala kejuliman, lawan kejahatan. Lawan mafia hukum, kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu-membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan dan tidak boleh lagi ada mafia. Mafia harus kita usir dan Indonesia, supaya Indonesia sejahtera. Amin. Soal putusan, soal putusan hukuman mati, pertama saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Perdisambo bahkan kepada putri, supaya dia cepat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu, tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian. Karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia, dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar Majelis Hakim yang mulia memberikan ponis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus diponis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia diponis 20 tahun. Demikian juga Perdisambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya diponis juga menjadi hukuman mati. Dan untuk Kuatma'ruf dan Rik Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada Majelis Hakim agar diperberat dari tuntutannya hukumannya. Agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran, kebenaran itu sangat diperlukan. Dan berturus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tangkapan kita, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada ilahi. Karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Hutabarasi Bojut, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh para mafia dan petinggi-petinggi yang jahat di negara ini. Tuhan berkati. Tentang pemulihan nama baik, kami berharap pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, agar turut membantu membelikan nama baik keluarga. Dengan cara memberikan restitusi. Bisa kedua, mengangkat dia menjadi pahlawan kepolisian. Yang ketiga, mengikhlaskan rumah duran tiga itu kan rumah tidak terlalu besar untuk menjadi museum pengingat agar tidak lagi kejahatan kepolisian ke depan, khususnya kejahatan propam. Kemudian, kami juga berbincangkan apabila tidak dibutuhkan gugatan perbuatan hukum, melakukan adilang, khususnya gugatan perbuatan supaya harkat dan nama baik negara juga mempulihkan. Selain itu, kami akan menggunakan untuk restitusi bugatan PMH keluarga dan dirugi oleh negara layaknya sebagai korban. Kami mohon doanya, kita mohon agar Tuhan juga memberkati hakim pengadilan tinggi agar menguatkan putusan PM. Karena ini belum final, masih ada upaya banding. Kami mohon bantuan rekan-rekan dan media untuk mengawal terus ya. Nanti setelah putusan banding, apabila putusan banding menguatkan putusan PM, para terjawab mungkin juga kasasi. Jadi, kasasi pun juga kami mohon agar hakim kasasi juga terbuka hati agar memberikan putusan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kami mohon doanya agar karena hakim ini adalah wakil dari Tuhan, jadi kita percayakan kepada majelis hakim. Terima kasih. Tapi hakim yang sekarang ini ya, hakim Wahyu, hakim Alimin, dan hakim Morgan Siman Juntak telah menorehkan namanya dalam tinta emas. Akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa dia mampu memberikan hukuman yang di atas. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum.